Pasal 90 Pada waktu itu, dalam tahun kelima, setelah Bani Israel menyeberangi Yarden, setelah Bani Israel beristirahat dari peperangan mereka dengan orang kanaan, Pada waktu itu, peperangan yang besar dan sengit terjadi antara Edom dan Bani Kitim, dan Bani Kitim berperang melawan Edom. Apianus Raja Kitim pergi keluar pada tahun itu, yaitu dalam tahun ke-31 dari pemerintahannya. Dan suatu pasukan besar, orang-orang gagah perkasa dari Bani Kitim menyertainya. Dia pergi ke Seir untuk berperang melawan Bani Israel. Hadar Raja Edom mendengar laporan ini, dan dia pergi untuk menyongsongnya dengan pasukan yang besar dan kuat, dan terlibat peperangan dengannya di padang Edom. Dan kekuatan tangan Kitim menang atas Bani Esau. Dan Bani Kitim membunuh Bani Esau, 22.000 orang. Seluruh Bani Esau melarikan diri dari hadapan mereka. Bani Kitim mengejarnya, dan mereka mencapai hadar Raja Edom yang melarikan diri dari hadapan mereka. Mereka menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kepada Abianus Raja Kitim. Abianus memerintahkan supaya dia dibunuh. Hadar Raja Edom mati dalam tahun ke-48 dalam pemerintahannya. Dan Bani Kitim melanjutkan pengejaran mereka atas Edom. Mereka memukulnya dengan pembantaian besar, dan Edom takluk kepada Bani Kitim. Bani Kitim memerintah atas Edom, dan Edom ada di bawah kekuasaan tangan Bani Kitim, dan menjadi satu kerajaan sejak hari itu. Dan sejak waktu itu, mereka tidak dapat lagi mengangkat kepalanya, dan kerajaan mereka menjadi satu dengan Bani Kitim. Abianus menempatkan para perwira di Edom, dan seluruh anak-anak Edom ditaklukkan, dan memberikan upeti kepada Abianus. Maka Abianus berbalik kembali ke negerinya Kitim. Dan ketika dia kembali, dia memperbaharui pemerintahannya, dan mendirikan baginya sebuah istana yang luas, dan berbenteng sebagai tempat tinggal kerajaannya. Dia memerintah dengan aman atas Bani Kitim dan atas Edom. Pada waktu itu, setelah Bani Israel menghalau seluruh orang Kanaan dan orang Amori, Yehoshua telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Yahweh berfirman kepada Yehoshua, Engkau sudah tua dan lanjut umur, dan bagian yang besar dari negeri ini masih harus diduduki. Maka sekarang, bagi-bagilah negeri ini sebagai warisan kepada sembilan suku dan setengah suku Manaseh. Maka Yehoshua bangkit dan melakukan seperti yang Yahweh firmankan kepadanya. Dia membagi-bagi seluruh negeri itu kepada suku-suku Yisrael sebagai warisan menurut pembagian mereka. Tapi kepada suku Levi, dia tidak memberikan warisan. Persembahan kepada Yahweh adalah warisan mereka, seperti Yahweh telah firmankan kepada mereka melalui tangan Moseh. Yehoshua memberikan gunung Hebron kepada Kaleb bin Yebuneh, satu bagian lebih banyak dari saudara-saudaranya, seperti yang Yahweh telah firmankan melalui Moseh. Karena itu, Hebron menjadi warisan bagi Kaleb dan anak-anaknya sampai hari ini. Yehoshua membagi-bagi seluruh negeri dengan membuang undi untuk seluruh Yisrael sebagai warisan, seperti yang Yahweh perintahkan kepadanya. Bani Yisrael memberikan kota-kota kepada orang Lewi dari warisan mereka, dan pinggiran kota bagi ternak mereka, dan harta milik, seperti yang Yahweh telah perintahkan kepada Moseh. Demikian diperbuat Bani Yisrael. Mereka membagi-bagi negeri itu dengan membuang undi baik besar maupun kecil. dan mereka pergi untuk mewarisi negeri itu menurut perbatasan-perbatasan mereka. Bani Yisrael memberikan kepada Yehoshua bin Nun suatu warisan di antara mereka. Melalui firman Yahweh, mereka memberikan kepadanya kota yang dia inginkan. Timnat Serah di gunung Ebrahim. Dia membangun kota dan tinggal di sana. Inilah warisan yang Imam El-Hasar dan Yehoshua bin Nun dan para kepala bapak leluhur suku-suku bagikan kepada Bani Yisrael dengan membuang undi di siloh. Di hadapan Yahweh, di pintu tabernakal dan mereka selesai membagi-bagikan negeri itu. Dan Yahweh memberikan tanah kepada orang Yisrael dan mereka mendutukinya seperti yang Yahweh telah firmankan kepada mereka dan seperti yang Yahweh telah sumpahkan kepada nenek moyang mereka. Yahweh memberikan kepada orang Yisrael perhentian dari semua musuh-musuh di sekeliling mereka. Tidak ada orang yang berdiri melawan mereka dan Yahweh menyerahkan semua musuh-musuh mereka ke dalam tangan mereka. Tidak ada yang gagal dari segala yang baik yang Yahweh telah firmankan kepada Bani Yisrael. Ya, Yahweh melakukan semuanya. Yehoshua memanggil seluruh Bani Yisrael dan dia memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk melayani Yahweh. Selanjutnya, dia menyuruh mereka pergi dan mereka pergi masing-masing orang ke kotanya dan setiap orang ke tempat marisannya. Dan Bani Yisrael melayani Yahweh sepanjang umur hidup Yehoshua. Yahweh memberikan mereka perhentian dari semua yang di sekeliling mereka dan mereka tinggal dengan aman dalam kota-kota mereka. Dan terjadilah pada waktu itu bahwa Abianus Raja Kitim mati dalam tahun ke-38 pemerintahannya yaitu dalam tahun ke-7 pemerintahannya atas Edom. Mereka menguburkan dia di tempat yang dia bangun bagi dirinya sendiri dan Latinus memerintah menggantikan dia selama 50 tahun. Dalam masa pemerintahannya dia memimpin tentara dan pergi dan berperang melawan penduduk Britannia dan Kernania anak-anak Elisa bin Yavan. Dia menang atas mereka dan membuat mereka memberikan upeti. Kemudian dia mendengar bahwa Edom memerontak dari tangan kekuasaan Kitim. Latinus pergi kepada mereka dan memukulnya dan menaklukkannya dan menempatkan mereka di bawah tangan kekuasaan Bani Kitim. Edom menjadi satu kerajaan dengan Bani Kitim sepanjang masa. Selama bertahun-tahun tidak ada raja di Edom dan pemerintahan mereka ada bersama Bani Kitim dan raja mereka. Dan dalam tahun ke-26 setelah Bani Israel menyeberangi Yarden yaitu tahun ke-66 setelah Bani Israel pergi dari Mesir. Pada waktu itu Yehoshua telah tua dan lanjut umur telah 108 tahun pada waktu itu. Yehoshua memanggil seluruh Israel kepada para tua-tua kepada para tua-tua hakim-hakim dan para perwira mereka setelah Yahweh memberikan kepada seluruh orang Israel perhentian dari semua musuh-musuh di sekitarnya. Yehoshua berkata kepada para tua-tua Israel dan kepada hakim-hakim mereka lihatlah aku telah menjadi tua lanjut umur dan engkau telah melihat apa yang Yahweh perbuat kepada seluruh bangsa-bangsa yang dia halau dari hadapanmu karena Yahweh lah yang berperang bagimu. Maka sekarang kuatkanlah dirimu untuk berperang dan untuk melakukan semua kata-kata hukum Moseh. Jangan menyimpang daripadanya baik ke kanan atau ke kiri. Dan janganlah datang ke antara bangsa-bangsa yang tersisa di negeri ini. Janganlah engkau menyebutkan nama ilah-ilah mereka. Namun engkau harus berpaut kepada Yahweh Elohimu seperti yang telah engkau lakukan hari ini. Yehoshua sangat mendesak Bani Israel untuk melayani Yahweh sepanjang hidup mereka. dan semua orang Israel berkata kami akan melayani Yahweh Elohim kami seumur hidup kami kami dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami dan keturunan kami untuk selamanya. Yehoshua membuat berjanjian dengan orang-orang pada hari itu dan dia menyuruh pergi Bani Israel mereka pergi masing-masing orang ke tempat marisannya dan ke kotanya dan pada waktu itulah ketika Bani Israel telah tinggal dengan aman di kota-kotanya mereka menguburkan peti mati suku-suku nenek moyang mereka yang mereka bawa dari Mesir setiap orang di tanah warisan anak-anaknya dua belas anak-anak Yaakob dikuburkan Bani Israel setiap orang di tanah warisan anak-anaknya dan inilah nama kota-kota di mana mereka menguburkan kedua belas anak-anak Yaakob yang dibawa Bani Israel dari Mesir mereka menguburkan Ruben dan Gad di sisi Yardin di Romia yang Moshe telah berikan kepada anak-anak mereka Simeon dan Lewi mereka kuburkan di kota Maudah yang telah dia berikan kepada anak-anak Simeon dan pinggiran kota itu bagi anak-anak Lewi Yehuda mereka kuburkan di kota Benyamin di seberang Bethlehem Tulang Belulangi Sakar dan Sebulun mereka kuburkan di Sidon di bagian yang jatuh kepada anak-anaknya dan dikuburkan di kota anak-anaknya di Es Style Naptali dan Aser mereka kuburkan di Kades Naptali setiap orang di tempatnya yang telah dia berikan kepada anak-anaknya Tulang Belulang Yosep mereka kuburkan di Sekem di bagian ladang yang Yakub beli dari Hamor dan yang menjadi milik Yosep sebagai tanah warisan Mereka menguburkan Benyamin di Yerusalem di seberang Yebusi yang telah diberikan kepada anak-anak Benyamin Bani Yisrael menguburkan Bapak leluhur mereka setiap orang di kota anak-anaknya pada akhir dua tahun Yehusua bin Nun mati seratus sepuluh tahun lamanya Yehusua menghakimi Yisrael adalah 28 tahun dan Yisrael melayani Yahweh sepanjang umur hidupnya perbuatan-perbuatan lain Yehusua dan peperangannya dan teguran-tegurannya bagi Yisrael dan semua yang dia perintahkan kepada mereka dan nama kota-kota yang Bani Yisrael warisi pada jamannya lihatlah itu tertulis di dalam kitab perkataan Yehusua kepada Bani Yisrael dan di dalam kitab peperangan Yahweh yang Moseh dan Yehusua dan Bani Yisrael telah tuliskan Bani Yisrael menguburkan Yehusua di perbatasan tanah warisannya di Timnat Serah yang telah diberikan kepadanya di gunung Efraim Elasar bin Aharon mati pada waktu itu dan mereka menguburkan dia di bukit milik kepunyaan pinehas putranya yang telah diberikan kepadanya di gunung Efraim Pasal 91 Pada waktu itu setelah kematian Yehusua anak-anak orang kanaan masih ada di negeri itu dan orang Yisrael memutuskan untuk menghalau mereka Bani Israel bertanya kepada Yahweh katanya siapakah yang harus pergi pertama bagi kami kepada orang kanaan untuk berperang melawan mereka dan Yahweh berfirman Yehuda harus pergi dulu dan anak-anak Yehuda berkata kepada Simeon pergilah bersama kami kebagian kami dan kita akan berperang melawan orang kanaan dan kami juga akan pergi bersama engkau kebagian maka anak-anak Simeon pergi bersama anak-anak Yehuda anak-anak Yehuda pergi dan berperang melawan orang kanaan maka Yahweh menyerahkan orang kanaan ke dalam tangan anak-anak Yehuda dan mereka memukulnya di pesek 10.000 orang mereka berperang dengan Adoni Besek di besek dia melarikan diri dari hadapan mereka dan mereka mengejar dia dan menangkapnya mereka menawannya dan memotong ibu jari tangan dan kakinya Adoni Besek berkata 70 raja telah dipotong ibu jari tangan dan kakinya daging mereka dikumpulkan di bawah meja ku seperti yang telah aku lakukan demikian Elohi menuntutnya daripadaku dan mereka membawanya ke Yerusalem dan dia mati di sana dan anak-anak Simeon pergi bersama anak-anak Yehuda mereka memukul orang kanaan dengan mata pedang Yahweh menyertai anak-anak Yehuda dan mereka menduduki pegunungan dan anak-anak Yosef pergi ke Beto yang juga bernama Luz dan Yahweh menyertai mereka anak-anak Yosef memata-matai Beto dan para pengintai melihat seseorang pergi dari kota mereka menangkap dia dan berkata kepadanya tunjukkan sekarang kepada kami jalan masuk ke kota dan kami akan menunjukkan kebaikan kepadamu orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota anak-anak Yosef datang dan memukul kota dengan mata pedang orang itu beserta keluarganya mereka suruh pergi dan dia pergi kepada orang Hed dan mendirikan sebuah kota dan dia menyebut namanya Luz maka seluruh orang Israel tinggal di kota-kota mereka Bani Israel tinggal di kota-kota mereka dan Bani Israel melayani Yahweh sepanjang umur hidup Yehusua dan sepanjang umur hidup para tua-tua yang lebih panjang umurnya dari Yehusua yang melihat pekerjaan besar dari Yahweh yang dia lakukan Bani Israel para tua-tua menghakimi Israel setelah kematian Yehusua selama 17 tahun dan semua tua-tua juga menjalankan peperangan Israel melawan orang kanaan Yahweh menghalau orang kanaan dari hadapan Bani Israel untuk menempatkan orang Israel di negeri mereka dia menggenapi semua perkataan yang dia firmankan kepada Abraham Yisak dan Yaakob dan ikrar yang dia sumpahkan untuk memberikan kepada mereka dan kepada anak-anak mereka negeri orang kanaan Yahweh memberikan kepada Bani Israel seluruh tanah kanaan seperti yang telah dia sumpahkan kepada nenek moyang mereka dan Yahweh memberikan kepada mereka perhentian dari semua yang ada di sekeliling mereka Bani Israel tinggal dengan aman di kota-kota mereka di berkatilah Yahweh untuk selamanya amin dan amin kuatkanlah dirimu dan hendaklah hati engkau semua yang percaya dalam Yahweh tetap teguh terima 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 kasih.